PDP ibaratkan Pilgub Sumut-Semut versus Gajah, semutnya Edi Rahmayadi, Nixon. Ketua DPP-PDP Jarod Syaiful Hidayat mengibaratkan pemilihan gubernur, Pilgub, Sumatera Utara bagaikan semut dan gajah. Ia menyebut semut menang melawan gajah. Kita akan berusaha untuk tetap membangun koalisi, membangun kerjasama dengan rakyat di bawah. Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah. Saya teringat waktu kecil itu ada permainan apa sutia, gajah itu kan jempol katanya. Semut itu apa? Kelingking. Semut sama gajah, kelingking sama gajah menang mana? Menang semut. Menang kelingking, kata Jarod kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Jarod mengatakan tak berharap sosok yang diusung salah satu partai politik hanya melawan kotak kosong. PDIP dikatakan menghindari hal itu terjadi. Nah untuk sumut kembali lagi, apakah kita membangun sistem demokrasi dengan pendidikan politik bobi dibiarkan melawan kotak kosong? Melawan kotak kosong atau tidak tergantung PDI perjuangan? Ujar Jarod. Sambil ini kita melihat sejarah yang perlu dicatat, sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama. Sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik. Sambungnya. Ketika ditanyai sosok semut yang dipertimbangkan PDIP untuk maju di Pilgub Sumatera Utara, Jarod menyodorkan beberapa nama. Dikatakan ada nama mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hingga mantan Bupati Tapanuli Utara Niksan Nababan. Suara semut yang kita itu kemudian disalurkan masyarakat yang disalurkan melalui PDIP perjuangan ada beberapa. Ada Pak Edi Rahmayadi masuk di situ, ada Niksan Nababan masih di situ, kita juga punya banyak stok, ada akademisi, tokoh, kata Jarod. Ia juga menyebut mantan Bupati Samosir Rapidin hingga Sofiantan. Jarod juga menyinggung nama Akademi Dr. Sutarto. Kita punya Rapidin dia Bupati Samosir, artinya PDIP perjuangan sebagai partai ideologis itu tetap menjalankan fungsi utama partai politik, yaitu bagaimana kita mempersiapkan kader-kader, menggodok, menggembleng, di sekolah partai supaya mereka nanti akan kita siapkan kita tugaskan berlaga di jenjang eksekutif, imbuhnya. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan riski yang berkah oleh Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton!